Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penerbisa di mana pun berada di seluruh penair Indonesia Kita berjumpa lagi dalam suasana masih dalam bulan syukir Ramadan Sepuluh terakhir bulan Ramadan Di mana pada kesempatan ini insyaAllah Pertemuan kita ini akan kita berdikit membahas tentang menyempurnakan Ramadan ini Kabus imin dan muslimah yang kami muliakan Bahasanya bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat Bulan yang dilipatkan dengan pahala Dan sekarang kita berada di petunjuk bulan Ramadan Kita akan berada di akhir daripada bulan syukir Ramadan Maka marilah kita sempurnakan ibadah ini Di antaranya yang pertama Selantiasa kita memperbanyak Membaca takdir Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam syurah Al-Baqarah Maka sempurnakanlah bilangan kuasa tersebut Dan hendaklah kalian memperbanyak takbir Agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT Rasulullah SAW Ketika beliau Sepuluh terakhir Ramadan Menjelang terakhirnya bulan Ramadan Beliau tidak hanya Mencetokan kepada para sahabatnya bertakbir di masjidnya Tetapi beliau Dimanapun dia keluar dari rumahnya Maka beliau menyuruh sahabatnya untuk banyak bertakbir Untuk memperbanyak talbiah Membesarkan Allah SWT Maka kita sebagai seorang muslim-muslimah Sebantasnya mengelidani Rasulullah SAW Dalam mengagungkan Allah SWT Di sepuluh terakhir Ramadan Dan juga sahabat-sahabat yang lain Mencetokan demikian Mereka berada di jalanan Mereka berada di pasar Mereka berada bersama dengan orang-orang Bersama dengan para sahabat-sahabat mereka di masjid Mereka senantiasa memperbanyak Mengagungkan Allah SWT Kemudian yang kedua Kita menyempurnakannya dengan Bersedekah Karena ini sedekah termasuk Salah satu Utamanya Mensucikan diri kita Dan membersihkan Karsar-karsar kita Allah SWT menyebutkan dalam surat Tawbah Khut min amualihin sadakatun Tutahhiruhum matuzakirin Ambilah sebagian harta mereka Untuk apa? Untuk mencijikan diri mereka Dan untuk membesihkan Harta-harta mereka Maka keusara muslim-muslimah Mari kita berlomba-lomba Mari kita bersedepah Mari kita segera mengeluarkan zakat kita Agar semua Yang kita miliki Harta itu Ataupun Badan kita Dalam keadaan InsyaAllah Di akhir bulan Ramadan Kita dalam keadaan suci bersih Dari dosa-dosa dan noda-noda Kemaksiatan kita lakukan setiap harinya Ma'asyarakat muslim-muslimah Para Pemirsa di seluruh Indonesia Kemudian Yang ketiga adalah Hendaklah segera Meninaikan Solat hidup Karena inilah Akhir daripada Kesempurnaan Bulan Ramadan Inilah akhir daripada Kesempurnaan Ibadah kita di bulan suci Ramadan Meninaikan solat hidup Maka seorang muslim-muslimah Seorang muslim yang Tidak Menghalangi atau dihalangi oleh Sesuatu apapun Apakah dia sakit Atau perjalanan Atau bagi Pemanita yang Sedang Haid atau Detang bulannya Maka segera Untuk menaikan Ibadah solat hidup Fitri ini Karena Dengannya Mudah-mudahan Al-Qa subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang Yang Di akhirnya nanti Setelah kita Menyempurnakan Semua yang disebutkan oleh Nabi kita S.A.W. ini Kita menjadi orang-orang Yang Agar kalian menjadi orang-orang Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kesimpulan daripada Apa yang kita sampaikan ini Mari Kita Memperbanyak Mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Sepuluh terakhir ini Apalagi tinggal Dua-tiga hari Kedepan ini Kita akan Perlebaran Dan marilah Segera kita Mengeluarkan Zakat Harta kita Kalau sudah sampai Haulnya Nisobnya Satu tahun Kita memiliki harta Maka Tuhan Zakat Mala kita Yang ketiga Hendaklah kita Mengingat Di sana ada Solat Sunnah Solat Idul Fitri Jangan sampai kita Menganggap Premi Ibadah tersebut Padahal Rasulullah S.A.W. telah contohkan Ketika beliau masih hidup Mereka Pergi berangkat Kelapangan Tapi karena kita Suasana Pandemi ini Maka Kita mengikuti Protokol kesehatan Pemerintah kita Mengajurkan Untuk tidak banyak Berkerumunan Tapi bagaimana Kita tetap menjalankan Idul Fitri ini Solatnya Dengan Memenduhi protokol Kesehatan Apakah di masjid Ataupun di musholah Atau di lepangan Tetapi kita Tenang-tengihasa Memperhatikan Rambu-rambu Kesehatan Yang ditetapkan oleh Pemerintah Dan MUI kita Yang ada di tempat kita ini Mungkin ini sedikit Yang dapat kami sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangannya Subhanallahumma Rabban Nabi Hamdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!